Terima kasih telah menonton 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 Nah sekarang gue bahas ke kameranya Kameranya itu, gak usah dibilang lagi lah Itu pasti bagus Dan kamera bakarnya itu 12MP Dengan teknologi dual pixel Dan kamera depannya beresolusi 5MP dengan aperture yang sama Dengan kondisi foto low light yang bisa terang Dan soal mode kamera S7S ini banyak Ada auto, ada pro, ada selective focus Ada slow motion, ada hyperlapse, dan lain-lain Yang gue sering pakai sih cuma itu doang Dan masih ada banyak lagi yang bisa kalian download Di mode auto, kecepatan fokusnya itu cepat banget Dan lebih mudah digunakannya Dan kalau di kondisi low light Kecepatan auto fokusnya jadi lebih berkurang Dibandingkan dengan kondisi cukup cahaya Dan di mode pro ini, banyak pilihan yang bisa kalian pilih Seperti manual focus, ISO, dan exposure Dan bagusnya lagi, mode pro ini bisa digunakan pas di video Jadi kalian bisa ala-ala DSLR lah Perilah hasilnya Untuk kualitas foto S7S sudah memenuhi ekspetasi gue Fotonya juga tajam, detailnya juga terjaga, saturasinya yang pas Dan di foto gelap, detailnya juga tetap terjaga karena buka lensa 1.7 Untuk perekaman video S7S ini Resolusi yang paling tinggi adalah 4K Bisa kita ubah jadi 2K Dan bisa diubah jadi Full HD 60fps Kualitasnya juga sama kayak foto Di kondisi terang dia bagus Tapi kalau di kondisi low light dia agak nurun Dan juga ada video stabilization Yang buat video kita jadi nggak terlalu getar Tapi gue agak sering pake Karena gue rasa masih getar Karena itu cuma digital Bukan OESnya Seperti dalam foto Untuk perekaman slow motion HP ini cuma bisa rekam di HD atau 720p Di fps 240 Cukup disayangkan Coba aja Itu Full HD Dan untuk kamera depannya sendiri Itu bagus Selalu bisa hasilkan foto yang sangat bagus di selfie Di kondisi low light Kamera ini juga bisa diajak selfie Karena mempunyai buka lensa yang sama dengan kamera belakangnya Untuk perekaman video kamera depan Itu sudah cukup baik Karena beresolusi 2K Dan hasilnya pasti bagus Dan kesimpulan gue tentang HP ini Ini HPnya sangat 4th 8 HP ini bisa menunjang aktivitas gue sehari-hari Dan HP ini juga bisa menjawab Apa-apa yang gue inginkan So, segitu aja video kali ini Don't forget like, comment, and subscribe this video And don't forget share this video with your friend Sorry kalau misalnya ada salah-salah di review kali ini Karena gue baru pertama kali Ya, gue merasa agak aneh gitu kan Kalau nge-review barang Jadi, kalau bagi kalian yang mau beli S7 Edge Harganya itu sekarang sekitar 10 jutaan Gue nge-recommend HP ini Kalau budget kalian cukup Ya, kalau soal gue janjiin kemarin itu Yang iPhone 7 Plus gue bakal nge-review Gue merasa gak jadi Karena ngedit ini Ini Susah Susah mau cari informasi Jadi gue capek Jadi gue males Dan mungkin ini video review pertama dan terakhir Mungkin Tapi gak tau juga sih nanti Oh ya, daripada kebanyakan Bye Bye